selain puting beliung, banjir bandang juga menerjang desa Prawoto kecamatan Sukolilo tidak ada kerusakan dan korban akibat banjir bandang tersebut namun hujan deras mengikibatkan banjir bandang telah menutup akses jalan penghubung antar desa karena tertutup lumpur jalan tersebut berada di desa Prawoto, tepatnya di Dukuh Domasan yang menghubungkan ke desa Plosokerep akibatnya 1.700 warga desa Plosokerep terisolir warga setempat berusaha gotong royong agar akses jalan penghubung tersebut bisa dilalui kembali menurut keterangan warga setempat, sebisa mungkin jalan akan segera diperbaiki sambil menunggu bantuan perbaikan dari pihak terkait banjir bandang diduga akibat rusaknya alam di Pegunungan Kendeng akibat pembalakan dan tambang liar sehingga air hujan langsung meluncur ke bawah Heri, Cahaya TV